Ya Ustadz Polanan, kita sambil melihat tayangan tadi ya, mungkin sedikit saya mau bertanya juga sama Ustadz nih, mewakili dari para penonton yang ada di rumah, dari jamaah islami tindai yang di rumah. Apakah benar nih ya, kita tidak boleh mengkhususkan bicara masalah ziarah kubur ini di hari-hari tertentu. Contoh ya, kayak sekarang nih, mendekati Ramadan, atau mungkin biasanya juga orang datang, ada juga orang yang datang setelah idul fitri. Nah itu sebenarnya bagaimana sih baiknya, karena kan kita pernah dengar juga Rasulullah bilang, katanya kalau bisa menyuruh sesering-seringnya ziarah kubur ini, untuk mengingatkan kita pada matian. Bagus. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Polana. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Barli, izin guru-guru kita, Masya Allah, terima kasih banyak Mas Barli. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini hari Jum'at, tanggal 12, Syakban 1442 Hijriah, besok sudah Ayamul Bit, 13, 14, 15, dan mohon dijaga malam Senin ya, sain malam Senin, usahakan Nisbu Syakbannya, Nisbu Syakban. Baik, kalau berbicara tentang bagus banget nih, waktu ziarah kubur, dan berziarah kubur jalan Ramadan, gimana? Dari Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa barang siapa yang menziarai sekalian makan kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya di hari Jum'at. Di hari apa? Hari Jum'at. Nisya Allah akan mengampuninya, dan dia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi pembelajaran besar buat kita, hari Jum'at itu mulai dari Kamis sore. Kamis sore, batasnya sampai Sabtu pagi-pagi banget. Walaupun sudah ada mengatakan, berarti sorenya Jum'at sudah tidak ada, tapi ada riwayat yang mengatakan sampai Sabtu pagi. Karena mohon izin, mohon maaf, hari Jum'at itu kemuliaannya. Jadi sekali lagi, tidak ada memang hari khusus, waktu tertentu untuk ziarah kubur. Apalagi mohon maaf, sebelum satu tahun itu masih bisa. Karena setelah satu tahun, karena berdasarkan salat gaib, salat gaib itu batasnya satu tahun. Jadi masih ada proses untuk penantian. Makanya kalau kita ziarah kubur adalah bentuk kecintaan. Karena ketika engkau mendatangi orang yang sudah meninggal, sama saja. Makasih banyak tadi guru kita, Usas Air sudah menyampaikan adat-adatnya. Sebagaimana kita mendatangi beliau dikala hidup, maka dia pun senang ketika kita datang dikala sudah berpulang ke Rahmatullah. Itu kesenangannya. Dia datang padaku. Dia senang datang padaku. Cuma dalam posisi ini, Rasulullah kalau kangen sama sahabatnya, di tengah malam tiba-tiba menghilang. Umul-umumina Aisyah cari di mana Rasulullah. Ikuti dari belakang, cukul-cukul dari belakang ikutin. Ternyata Rasulullah ada di baki. Karena rindu sama sahabatnya. Jadi kita bisa saja datang di arit. Nah gimana nih, gimana orang yang datang ziarah kubur, sekali lagi, di saat ini tadi, di saat bulan Ramadan. Tadi bagus, Mas Badli langsung sonding bahwa sebenarnya adalah kemuliaan untuk mendapatkan kedekatan kita kepada Allah untuk ziarah kubur. Jadi fungsinya itu mengingat kematian. Orang banyak-banyaklah mengingat kematian. Sehingga kita makin dekat. Berarti ada keyakinan beriman kepada hari akhir. Adanya hari kemudian. Dan dari Anas bin Malik disebutkan, ini Anas bin Malik adalah yang pernah tinggal 13 tahun bersama Nabi. 13 tahun bersama Nabi mendampingi Nabi. Jadi kadang-kadang ada riwayat disebutkan, tidak diketahui oleh sahabat yang lain, tapi disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa kemuliaan Ramadannya, sekali lagi, kemuliaan Ramadhan itulah yang menyebabkan bagusnya ziarah kubur sebelum Ramadan. Karena kenapa diriwayatkan bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sebenarnya sebelum datang Ramadhan itu, kan Ramadhan kan gini, Ramadhan itu bulan mulia. Sampai-sampai orang yang meninggal di bulan Ramadhan, tidak ditanya dikubur. Masya Allah. Nanti setelah lebaran. Baru ditanya. Tidak disiksa dikubur, istirahatkan. Makanya ulama-ulama kita menjelan Ramadhan, ziarah kubur karena mau istirahat. Benar. Jadi ingat nih buat jamaah yang ada di rumah ya, jadi kita bicara masalah tentang hari yang baik itu gak ada. Semua hari baik paling baik dikhususkan untuk hari Jumat. Dan kalau menjelan Ramadhan, karena Ramadhan itu ada kemuliaan khusus, satu bulan Ramadhan istirahat. Masya Allah. Jadi sebelum mereka lagi liburan, kita datang. Benar. Masya Allah.